Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Saya ucapkan dari kota Medan Nah ini saya sudah berada di gudangnya direksi Atau biasa kita sebutnya gudang ujung 1 Nah jadi bisa teman-teman lihat Ini sebenarnya gak ujung 1 aja sih Ada yang 6 terus ada yang 3 Ini 3 terus tapi rata-rata kebanyakan 1 gitu Nah jadi Pada kesempatan kali ini Saya mau ngeliat-ngeliat bis-bis yang ada disini Nah mulai dari sana itu trip Solo 321 Itu berangkatnya nanti Kalau berangkat habis maghrib atau trip terakhir Sama Surabaya jam 8an Terus ada 151 Ada 306 disini Terus 196 Jambi Palembang Terus 353 Ini kayaknya udah lama ya unit lama Terus disini masih banyak lagi unit-unit yang lainnya Seperti yang teman-teman lihat sekarang ini Nah Terus di sebelah sana ada SR2 Kayaknya yang trip Padang itu Kalau ini 101 trip Tangerang Ini pernah menggantikan trip Jogja juga Sewaktu Jogja kosong Jadi ini ekstra tripnya Tapi lebih sering ini main ke Tangerang Atau Jakarta Pool Klender ya Nah lalu disini 2011 Kota Nopan 374 ini Pekanbaru Jakarta Disini sama seperti parkiran belakang Mabes Cuman bedanya disini Bukan sekalian loketnya Gitu Jadi Nah kalau mau naik dari sana Jadi disini tetap Poolnya atau gudangnya Ini Kalau lebarnya sama Sama Mabes teman-teman Jadi Jalan pun Ya terasa juga lah Apalagi gak ada atapnya kan Kalau ada matahari Terik langsung Ke Badan Makanya kalau kesini tuh Saya biasanya sore atau pagi Jadi gak terlalu panas Kalau udah siang disini Wah cerah sekali mataharinya Atau Terik sekali Itu Langsung berkeringat lah disini Terus disini Tempat reparasi juga Perbaikan-perbaikan lah Nah seperti ini 193 Yang akan berangkat Nanti Malam Atau Sore ya Kalau si Bolga Jakarta itu Nah ini udah dibersihin disini Terus ada 302 Wah ini rombakan Dijadikan jetliner Basicnya 1521 Terus Dijadikan Double Glass Kalau ini sih Gak asli dari Rayu Santosa ya Teman-teman ya Kalau Nginget-nginget jetliner Saya keinget Bodi dan lampunya Yang cocok gitu Kalau Dari faktor segi lampu Itu ganteng Kalau dilihat dari depan Saya kalau Milih Ford Bus Body Bus Nah saya pilih jetliner Bener deh Karena Kalau dibilang jetliner sekarang itu Salah satu Unit langka Nah ini 193 Kayaknya si cincunya Namanya Bang Rengo ya Kalau saya gak salah Nah jadi Eh nama cincunya Kernetnya Kernetnya Bang Rengo Nah itu teman-teman yang lagi Ngelap Kalau saya gak salah ya Tuh Terus di sebelahnya 164 Yang udah Rombak Jadi lampu Jetboost 3 Basicnya si Jetboost 2 Kalau gak salah ya Sarangan saya Kalau disini Di ALS ini ada yang Rombakan Ada yang asli Cuman Kalau asli Rombakan di Bengkel Medan ini Kebanyakan Rata-rata teman-teman Itu didominasi Sama ALS Terus Sama bis-bis Sumatera lainnya Yang ada di Sini Nah lanjut disini Ada 02 Gak tau trip mana Ini Lalu lanjut lagi disini Ada sasis kosongan Dan saya disini Cuman mau Ngeliat-ngeliat Dan Update-an info 031 Teman-teman Yang katanya Kemarin itu Dilempar Sampai pecah Semua kacanya Nah jadi Saya disini Mau Ngeliat Gimana Kondisinya Oh lagi turun Mesin 164 Nah saya kira Disini ada Avantenya itu Yang H8 H7 H8 Nah ternyata Parkirnya di Bandar Selamat Sepertinya Jadi ya Berarti Gagal untuk Nyari Yang Avantenya Nah Lanjut lagi Disana Ada 242 Terus 193 302 Tapi sih Asli Sepertinya Nah menurut Teman-teman Ini asli Apa Rombakan 302 Ini Kayaknya Asli Teman-teman Karena Kalau Dilihat Dari Kacanya Sendiri Itu Lebar Lebar Ya Kayaknya Sini Asli Teman-teman Bukan Rombakan Karena Nanti Kalau Saya Salah Kasih Info Takutnya Melebar Di Mana-mana Kan Gak Enak Gitu Tapi Kayaknya Ini Asli Yang 302 Ini Cuman Kalau Teman-teman Tahu Apakah Ini Rombakan Atau Asli Boleh Nanti Kolom Di Kolom Komentar Nah Lanjut Lagi Disini Ada Sit 28 364 Medan Pekanbaru Kerinci Ini Salah Satu Booster Nyamannya ALS Juga Nih Karena Cuman Di Isi Sama 28 Seat Yang Gak Kalau Ini Gak Pernah Parkir Atau Jarang Parkir Di Mabes Maksudnya Bukan Parkir Di Mabes Jadi Dia Gak Masuk Ke Peron Ke Berangkatan Jadi Langsung Dari Samping Itu Dia Naikin Penumpang Langsung Gas Ke Pekanbaru Kerinci Gitu Nah Lanjut Lagi Disini Ini Teman Teman Yang Mau Kita Lihat Wah Ini Kasian Sekali Ya Ini Gara Gara Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Melempari Kacabus Sampai Segini Parahnya Nah Ini 031 Dengan Sebutan Paris Van Japa Trip Medan Bandung Nah Ini Dari Karuseri Piala Mas Berbody Rexus Dengan Kelas Eksekutif Klas Seat 22 Gitu Nah Untuk Di Depannya Sendiri Mulai Dari Kaca Depannya Ini Sampai Kesamping Sana Dan Di Pintu Ini Juga Pecah Teman Teman Ini Bisa Bisa Memakan Biaya Sampai Rat Puluhan Juta Kisaran Puluhan Juta Untuk Kaca Saja Ditambah Lagi Kaca Spion Yang Hilang Terus Kaca Pintu Kaca Di Bagian Sana Nah Untuk Krunya Sendiri Saya Kayaknya Itu Tapi Kurang Tahu Juga Nah Terus Disini Sebelah Sini Full Pecah Semua Teman Teman Jadi Wah Ini Parah Sih Sama Saja Kayak Ibaratnya Kalau Bisnya Laka Terus Sampai Terbalik Nah Kalau Ini Cuman Dilempar Batu Sudah Bisa Jadi Seperti Ini Teman Teman Ini Benar Benar Parah Sekali Sih Ya Semoga Saja Ini Krunya Bisa Sabar Yang Saya Takutin Itu Pas Dilempar Ada Penumpang Yang Kena Kena Serpian Kaca Apalagi Batunya Sampai Nembus Kedalam Kaca Itu Bahaya Sekali Buat Para Penumpang Dan Kru Apalagi Ini Kan Di Depan Udah Banyak Kejadian Bis Yang Saya Lihat Itu Kaca Depannya Dilempar Terus Langsung Nembus Ke Supirnya Dia Langsung Kena Ke Supirnya Dan Supirnya Nggak Sadar Diri Wah Itu Bisa Bahaya Sekali Buat Para Penumpang Dan Kru Kru Lainnya Yang Berada Di Dalam Bis Karena Apapun Ceritanya Tetap Supir Yang Menentukan Nyawa Yang Di Dalam Kan 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 Gitu Ibarat Katanya Nah Untuk Kacanya Samping Sendiri Di Sebelah Kanannya Ini Deretnya Pecah Semua Mulai Dari Kaca Pintu Sampai Kaca Penumpang Sana Teman Teman Alhamdulillah Ini Kaca Depan Atas Enggak Loh Cuman Kalau Ini Sampai Kena Wah Ini Enggak Tahu Lagi Berarti Ini Parah Sekali Jadi Kalau Disini Itu Kalau Teman Teman Naik Dari Playover Amplash Bisa Yang Arah Dari Luwupakam Nah Kita Bisa Ngelihat Bis-bis Yang Lagi Jalan Ke Arah Pool Disana Juga Ada Paris Vanjapa Trip Bandung Yang Lagi Turun Mesin 164 Ternyata Disini Masih Banyak Yang Reparasi Juga Teman Teman Nah Ini Dia Untuk Tampilannya Ini Sangat Parah Dari Yang Lain Lain Biasanya Kaca Pecah Dilempar Cuman Pecah Kalau Enggak Dua Tiga Paling Banyak Tapi Ini Sampai Belakang Belakang Sana Loh Deret Satu Deret Pecah Semua Gitu Ini Parah Sekali Yang Lempar Semoga Tidak Terulang Lagi Kejadian Seperti Ini Ini Saya Lihat Lihat Di Info Infonya Karena Kejadian Salah Paham Aja Katanya Cuman Saya Tau Info Jelasnya Dan Kemarin Kemarin Dibawa Dibawa Kesini Dari Penyabungan Nah Yang 074 Ini Biasa Kita Lihat Pas Keberangkatan Jam 2 Biasa Selingannya 084 074 Sama Pokoknya SR2 Semual Teman Teman Yang Ke Padang Bukit Tinggi Yang Jam 2 Ya Yang Ini Cuman Yang Bukit Tinggi Jam 4 Itu Eh Medan Bukit Tinggi Padang Sorry Ini Ke Padang Yang SR2 Kalau Yang Udah Yang Osor Itu 1836 Ke Bukit Sama Iya Ke Bukit Tinggi Gitu Infonya Ini Basic Body 1526 Ya Kalau Dari Setir Masih Setir Tanpa 1521 Teman Nah Mungkin Sekian Aja Videonya Yang Bisa Saya Kasihkan Hari Ini Buat Teman Teman Yang Baru Gabung Boleh Teman Teman Subscribe Dulu Teman Teman Like Comment Dan Subscribe Atau Kalau Ada Komentar Tentang Info Info Misalnya Saya Ada Salah Kata Boleh Teman Teman Tambahin Via Kolom Komentar Dan Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Udah Mampir Yang Udah Subscribe Dan Penonton Setia Saya Terus Subscriber Saya Ucapkan Terima Kasih Udah Mau Men Support Sampai Sejauh Ini Nah Ini Kita Nanti Mau Balik Ke Arah Mabes Sekian Dulu Video Kali Ini Terima Kasih Buat Teman Teman Semuanya Dan Sampai Ketemu Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Kalau Ada Masukan Atau Kolom Komentar Boleh Teman Teman Masukin Via Kolom Komentar Ini Pas Sekali Udah Ajan Asar Saya Balik Kem Mabes Dulu Terima Terima kasih.